Intro Belasan ibu-ibu dan anak-anak warga Kampung Kodamanadu Jumat 6 November 2020 usai sholat Jumat Mengadakan aksi demo menolak pembangunan Menara Masjid Raya Amatiani Manado Aksi demo warga Kampung Kodo berlangsung ricu Seorang bapak memarahi masa demo namun masa berbalik marah ke bapak tersebut Aksi ini pun akhirnya berakhir karena aparat sudah berada di lokasi Beginilah aksi demo ibu-ibu dan anak-anak warga Kampung Kodo Manado Mereka membentangkan kertas bertuliskan penolakan Menara Masjid Menurut warga pembangunan itu tanpa sosialisasi Warga juga mengeluhkan pembangunan tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga Aksi sempat berjalan aman namun seorang bapak umasuki wilayah demo dan memarahi serta mengusir masa Masjid melihatnya kemudian memarahi balik dan mengusir balik si bapak itu Kalian tidak bergulit pada masyarakat di sekitar menara Menara dekat pemukiman rumah saya itu Menolak! Kami dari warga masyarakat, dari awal membutuhkan upaya-upaya bersuafi terkait dengan pembangunan menara 35 meter Untuk ulang kali kami sampaikan Tolong uang menara yang ini sangat dekat dengan warga Dibiasa sedikit sehingga setelah bersepuluh Tidak manam warga tidak tergambung Lalu sampai hari ini upaya-upaya kami lakukan semua sepatut janji janji Bahkan di ekonominan penampuan warga itu sampai hari ini Tidak manam sama sekali Mohon kami lakukan yang terbangun bahwa Masa kewatihan kami ini semuanya mengandang ada Sekarang kami pertanyaakan aturan terakhir Kita menyampaikan bahwa mereka melakui bahwa ada kenalayan dan mahal administrasi yang dilakukan oleh pembangunan ini Itu yang kami pertanyaakan Sekarang sejauh mana itu dijalankan tidak sama sekali Pertemuan tadi di kantor gubernur pun sama Tidak ada hasilnya apa-apa Sehingga sampai hari ini kami menyampaikan kenapa sekarang terbuka Agar hal yang ramai semuanya tahu Kalaupun Tuhan tidak akan tidak respon Bahwa kita akan uji di PTON Sejauh mana aturan itu bisa ditegakkan Kami meminta kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Manado sebagai Kompeten Kewenangan untuk memberikan izin Berikan izin Harus memberhentikan Proyek ini sejauh ada izin-izin Ataupun yang terkait dengan masyarakat itu dibiduhi Salah satu, bahwa sosialisasi kepada warga Sekali-kali saya harus bawa bahwa Kembangunan ini dari awal sampai hari ini Tidak pernah disosialisasi kepada warga Jadi izin warga kita dianggap tidak penting Perja-perja nomor 6 tahun 2012 Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 Yang mana di dalam jelas Termasuk di dalamnya Taksulis disebutkan bahwa Darat pembangunan setinggi 45 meter itu Harus mendapat izin Mendapat keseluruhan dari warga Perja itu ada 10% ya Ada ketampahan 3% Harus mendapat izin dari warga Nah sekarang mereka mencari bahwa Sudah ada izin dari warga Karena lewat Ibu Nura Sudah ada izin Nah kalau pertanyaan itu Ibu Nura sudah mengeluarkan Setiap orang menyampaikan bahwa Tidak ada izin sama sekali Sebenarnya permintaan warga apa? Kami dipaksakan Dipaksakan karena pembangunan tidak bisa lagi digeser Tidak bisa dipindahkan Mereka minta agar kami bisa menerima Nah kami melihat peluang seperti itu Kami menunggu tingkat baik Pembangunan menara masjid ini dari dana banpres Joko Widodo Menara masjid ini rencana setinggi 45 meter dengan biaya sekitar 6 miliar lebih Rencana akan dibuat wisata religi dan sebagai tempat untuk melihat awal bulan Ramadan Menurut warga tidak ada sosialisasi Beberapa kali warga sudah melakukan lobi-lobi ke BTM Badan Tamirul Masjid Pemerintah Provinsi Bahkan sampai DPRD tapi tidak ada kata sepakat Warga menuntut supaya ada kompensasi seperti asuransi dan uang cash per keluarga sebanyak 50 juta Namun tidak diindahkan Kini warga berencana akan melakukan PT UN Tim Liputan Manado